Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tutorial lengkap video kali ini saya akan sharing buat teman-teman yaitu fitur yang terbaru dari whatsapp nah fitur ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang biasa menggunakan whatsapp web nah fitur ini mari kita lihat seperti apa sih kita buka dulu aplikasi whatsapp baik itu whatsapp bawaan atau whatsapp bisnis ini saya akan kasih tahu kelebihan dari fitur ini kita buka titik 3 kemudian buka perangkat tertaut nah disini masih versi beta artinya masih masa uji coba jadi fitur ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang ingin membuka whatsapp di beberapa device di beberapa tempat nah disini ada maksimal 4 tempat maksimal 4 web ya 4 whatsapp web kita bisa buka sekaligus kita baca disini mengapa bergabung ke versi beta setelah perangkat ditautkan anda tidak lagi perlu menghubungkan telepon ke internet jika ingin menggunakan whatsapp di web desktop atau portal anda dapat menggunakan hingga 4 perangkat pendamping dan satu telepon sekaligus nah ini keistimewaannya jadi walaupun internet kita tidak ada walaupun hp kita mati tetap bisa terhubung dengan whatsapp web ya itu sebanyak 4 perangkat atau 4 halaman bisa terbuka sekaligus ini kelebihannya ya teman-teman privasinya tetap sama seperti biasanya tetap terenkripsi secara end to end ada pun batasannya kita baca disini anda tidak dapat mengirim pesan atau melakukan panggilan dari web desktop atau portal kepada pengguna yang menggunakan whatsapp versi lama pada telepon mereka nah nanti ini akan kita coba ya teman-teman saya akan masuk ke gabung ke versi beta ini kemudian saya akan login ke whatsapp web dan nanti kita akan matikan handphone ini kita akan matikan sinyalnya matikan kita menggunakan mode pesawat kita akan coba apakah bisa ya kemudian saya akan mencoba untuk mengirimkan pesan ke whatsapp seseorang yang masih belum menggunakan versi beta ataupun yang sudah menggunakan versi beta kita akan coba teman-teman tapi sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol like share dan subscribe channel tutorial lengkap oke teman-teman langsung saja kita gabung ke versi beta ini sudah tergabung sekarang kita akan menautkan perangkat kita nah ini sudah masuk teman-teman sekarang saya ingin mencoba untuk membuka perangkat satu lagi kita menggunakan jendela samaran kita buka whatsapp web oke yang satu sudah terhubung sekarang kita kembali ke handphone kita kita tautkan lagi untuk perangkat yang kedua nah sudah terhubung juga teman-teman nah ini satu whatsapp bisa terbuka sampai 4 jadi disini saya menggunakan atau mencoba dua saja nah sekarang kita akan mencoba mematikan sinyal yang ada di handphone saya ini ya whatsapp ini ya kita akan matikan kita akan menggunakan modus pesawat nah teman-teman teman-teman lihat ini sudah modus pesawat ini ya kita lihat saya akan mencoba mengirim pesan ke nomor ini nah ternyata bisa teman-teman coba whatsappnya saya buka ini saya kirim ke nomor saya sendiri ke handphone yang lain ya nomor handphone yang sebelah kiri ya teman-teman nah saya coba untuk membalas nah padahal kalau kita melihat versi whatsapp saya ini masih belum versi beta untuk yang saya kirimkan pesan ini nah sekarang saya akan mencoba untuk mengubah versinya ya teman-teman seperti apa dia saya akan ubah saya akan masuk ke versi beta kalau kalau pada privasinya tadi katanya versi versi apa namanya yang bisa menerima pesan hanya versi beta saja padahal kalau kita coba bisa terkirim ya teman-teman oke ini sekarang tadi kan kita sudah mencoba mengirimkan pesan ke whatsapp yang belum masuk versi beta sekarang saya akan menjadikan penerima pesan ini masuk pada whatsapp versi beta kita akan masuk ya kemudian kita akan mencoba untuk mengirimkan pesan pasti bisa teman-teman tuh berarti tidak ada pengaruh ya teman-teman versi apa saja bisa nah teman-teman ternyata bisa teman-teman sekarang sekarang ini sih katanya tidak bisa menelpon cuma saya akan mencoba oh iya saya belum ada fitur untuk menelpon disini jadi tidak bisa ya teman-teman oke jadi seperti itu ya teman-teman buat teman-teman yang ingin mencoba silahkan ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang mungkin handphonenya sering ketinggalan atau lowbat sering mati atau ngedrop handphonenya bisa menggunakan versi ini karena kita bisa menggunakan whatsapp web tanpa harus menyambungkan handphone kita ke internet nah mungkin itu dulu ya teman-teman tutorial kali ini semoga bermanfaat kurang dan lebihnya saya mohon maaf semoga bermanfaat jangan lupa minta tolong buat teman-teman untuk mengklik tombol like share video ini ke teman-teman yang lainnya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati